. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Vladimir Putin berada di balik kematian bos grup Wagner Yevgeny Prigozhin. Pemimpin tentara bayaran itu tewas dalam kecelakaan pesawat bulan lalu. Zelensky membuat klaim tersebut pada hari Jumat, 8 September 2023, saat konferensi pers di Kiev tetapi tidak memberikan bukti untuk mendukung pernyataannya, Independent melaporkan. Kremlin mengatakan semua kemungkinan penyebab kecelakaan itu akan diselidiki, termasuk kemungkinan adanya permainan kotor. Kremlin menyebut pernyataan bahwa Presiden Rusia Putin memerintahkan kematian Prigozhin dan anak buahnya adalah sebuah kebohongan mutlak. Pada Juni lalu, Prigozhin memimpin pemerontakan singkat di Rusia yang merupakan tantangan terbesar bagi pemerintahan Putin sejak ia berkuasa pada tahun 1999. Hal ini mendorong pemimpin Kremlin untuk menyebut pelaku pemerontakan tersebut melakukan pengkhianatan dan menikam dari belakang. Banyak pengkritik Putin meninggal dalam kondisi yang tidak jelas selama 23 tahun kekuasaannya, atau nyaris meninggal. Di hari yang sama, Zelensky merilis video yang dimaksudkan untuk mengerahkan pasukannya saat pertempuran terus berlanjut. Dia membagikan video pendek tersebut di Twitter dengan sebuah pesan. Ukraina lebih dari sekadar negara yang memerangi agresi Rusia, tulis tweet tersebut. Ini adalah pilihan moral pribadi tentang apa yang benar-benar berharga, apa yang Anda yakini, dan apa prioritas Anda sebenarnya. Perang ini memberikan landasan moral yang melampaui batas. Perang ini harus bersifat humanis. Ini harus kita menangkan. Volodymyr Zelensky berterima kasih dan memuji unit militer di timur dan selatan atas tindakan mereka terhadap pasukan Rusia dalam pidato malamnya. Sementara itu, pejabat lain melaporkan beberapa terobosan dalam serangan balasan untuk merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyebut keberhasilan parsial di dekat kota Bahmud di bagian timur, yang telah lama menjadi titik fokus pertempuran. Pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap dalam pergerakan mereka ke selatan menuju Laut Azov, kata Angkatan Bersenjata. Wakil Menteri Pertahanan Hana Malyar mengatakan dalam televisi nasional bahwa pasukan Ukraina sedang melancarkan serangan mereka ke arah selatan dari desa Robotine, yang direbut pekan lalu. Malyar mengatakan bahwa di front selatan, di mana pasukan Ukraina berusaha memutus jembatan darat yang didirikan oleh Rusia antara semenanjung Crimea yang dianeksasi Rusia pada tahun 2014, dan wilayah timur yang diduduki, kejadian berkembang pesat. Laporan Rusia mengenai pertempuran tersebut mengatakan bahwa pasukan mereka berhasil memukul mundur serangan Ukraina di dekat Bahmud. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.